Anak lelaki ini memungut sebuah kulit ular yang sangat besar di hutan. Dia memegang dan terus mengamatinya. Sepertinya tidak ada gambar seperti ini di kamus otaknya. Saat ini, dia masih belum menyadari keseriusan masalah ini. Duduk sembari makan buah seperti tak ada yang terjadi. Musang yang licik datang dan mencuri buahnya. Si anak lelaki digiring oleh musang ke atas pohon. Lingkungan sekitarnya sangat sepi. Tiba-tiba muncul seekor ular piton. Ular piton bertanya dengan ramah kepada si anak. Si anak terpikat oleh ular piton itu. Dia melihat masa lalunya sendiri dari mata ular piton. Ternyata dia bernama Mongli. Bertahun-tahun yang lalu ayahnya membawa Mongli. Dan diserang oleh harimau di dalam gua. Tetapi harimau itu juga terluka oleh karena obor ayahnya. Dan tidak memperhatikan keberadaan Mongli saat kabur. Oleh karena itu, Mongli yang beruntung bertemu dengan harimau kumbang. Sejak saat itu, harimau kumbang menjadi mentornya. Mengajarkannya bagaimana cara bersembunyi dari kejaran dan bertahan hidup di hutan. Tetapi harimau kumbang tidak dapat melindunginya. Oleh karena itu memberikannya kepada kawanan serigala. Mongli yang memiliki perlindungan dari kawanan serigala perlahan bertumbuh besar di hutan. Karena iklim kering tahun ini. Semua hewan berkumpul bersama untuk minum air. Kemudian harimau melihat Mongli yang sedang minum air. Harimau meminta kawanan serigala untuk mengusir atau membunuh Mongli. Karena Mongli adalah manusia. Manusia memiliki kepintaran dan bisa menggunakan api. Sangat mematikan. Tetapi ayah serigala tidak menyetujui pemikiran harimau. Karena keberadaan kawanan serigala, harimau juga tidak bisa berbuat apa-apa dengannya. Oleh karena itu, Mongli lolos dari malapetaka. Tetapi ayah serigala tahu harimau tidak mungkin menyerah. Oleh karena itu meminta harimau kumbang untuk mengembalikan Mongli kepada manusia. Sewaktu dalam perjalanan turun gunung akhirnya benar-benar diserang oleh harimau. Harimau kumbang berusaha mengulur waktu agar Mongli bisa kabur. Tetapi perbedaan kekuatan mereka terlalu besar. Harimau kumbang dipukul pingsan oleh harimau. Di saat darurat, Mongli meraih tanduk kerbau. Dan kabur dengan kawanan kerbau. Mongli yang tinggal sendirian bertemu dengan ular piton waktu kabur ke sini. Dan ular piton perlahan-lahan mengikat Mongli, bersiap untuk memakannya. Tiba-tiba muncul seekor beruang coklat. Menyelamatkan lalu membawa Mongli ke dalam guanya. Beruang coklat meminta Mongli membantunya mengambil madu untuk membayar hutang budi. Mongli menunjukkan kepintaran hebat manusia. Madu yang tak bisa didapatkan oleh beruang coklat bertahun-tahun. Karena kedatangan Mongli, hampir semua sarang lebah sudah diambilnya. Tetapi bahaya juga mengikutinya. Mereka hidup bersama sementara. Perlahan-lahan beruang coklat mulai bergantung pada Mongli. Di hari ini, harimau kumbang menemukan mereka yang sedang berenang. Mongli memamerkan kehidupan mereka dan alat buatannya kepada harimau kumbang. Harimau kumbang sangat marah melihat Mongli mengambil madu dengan alat buatannya. Karena cara yang digunakan Mongli telah melanggar hukum asli hutan. Karena saat dia membantu beruang coklat mengambil madu, dia juga melukai lebah. Dia meminta Mongli untuk turun gunung dan kembali ke desa manusia. Tetapi karena langit sudah gelap, mereka hanya bisa menunda satu malam. Malam harinya, Mongli mendengar suara gajah dari kejauhan. Dia pergi melihat, ternyata ada seekor anak gajah terjatuh ke dalam lubang. Mongli yang pintar langsung mengambil tali buatannya. Dia menarik keluar anak gajah dengan tali. Harimau kumbang dan beruang coklat sedang melihatnya dari samping. Beruang coklat ingin membujuk harimau kumbang untuk membiarkan Mongli tinggal. Biarpun keberadaan Mongli merusak hukum hutan. Tetapi juga memberi bantuan pada hutan. Dia bisa hidup menggunakan caranya sendiri. Tetapi harimau kumbang memberitahu beruang coklat dengan tegas. Mongli harus kembali kepada para manusia. Karena pemimpin serigala tidak bersedia menyerahkan Mongli. Dia dibunuh oleh harimau. Mongli sudah tidak dalam perlindungan kawanan serigala. Setelah mengetahui keseriusan masalahnya. Beruang coklat memberitahu Mongli. Dia bersamanya hanya karena ingin memanfaatkannya. Sekarang ingin mengusirnya ke tempat para manusia. Mongli memanjat pohon dengan sedih. Tiba-tiba muncul seekor monyet. Membawa pergi Mongli. Mereka membawa Mongli ke atas gunung. Ternyata ada sebuah kuil kuno di sini. Di dalam kuil ada banyak peralatan kuno. Tiba-tiba muncul sebuah tangan besar. Dia adalah Raja Monyet di tempat ini. Raja Monyet memberitahu Mongli bahwa kawanan monyet bisa melindunginya. Tetapi harus menggunakan bunga merah, yaitu api, sebagai syarat pertukaran. Tetapi Mongli yang sejak lahir besar di hutan tidak mengetahui apa itu api. Oleh karena itu Mongli tidak bisa menyetujui Raja Monyet. Raja Monyet marah dan mengancam Mongli. Dia harus memberikannya bunga merah. Saat ini, beruang coklat muncul dan mengeluarkan suara besar untuk menarik perhatian Raja Monyet. Sedangkan Harimau Kumbang membawa pergi Mongli dari samping. Tetapi tetap ketahuan oleh seekor monyet. Kemudian Mongli dan kawan-kawan memulai adegan temple rannya. Biarpun tubuh Raja Monyet sangat besar, tapi dia sangat lincah. Dan dalam sekejap menutup jalan keluar Mongli. Raja Monyet memberitahu Mongli bahwa tidak ada gunanya kembali ke kawanan Serigala. Ayah Serigalamu sudah mati. Tidak ada yang dapat melindungimu. Mongli yang sedih semakin ingin pulang ke kawanan Serigala. Dia ingin membalas dendam kedua ayahnya. Oleh karena itu, dengan tubuhnya yang lincah Mongli kabur dari kuil. Kuilnya rubuh dan Raja Monyet tertimpa runtuhannya. Mongli yang berhasil kabur berpikir. Dia tidak bisa mengalahkan Harimau hanya dengan kekuatannya sendiri. Oleh karena itu dia teringat oleh api. Mata Harimau terluka karena api. Dia datang ke desa manusia untuk mencuri obor api. Sembari lari sembari meneriakan nama Harimau. Tetapi Mongli yang berhati baik tidak mengerti cara menggunakan api. Api dari obor di tangannya berjatuhan di sepanjang jalan. Akhirnya dia tiba di atas gunung dan menemui Harimau. Harimau itu mengumumkan tentang kejahatan manusia di depan para hewan. Mereka bisa membakar hutan dengan api dan melukai semua hewan. Mongli yang polos malah terkena jebakan Harimau. Langsung membuang obor api. Harimau bersiap untuk memusnahkan anak manusia ini. Di saat ini, para hewan keluar untuk melindungi Mongli. Tetapi Harimau memang raja hewan. Beruang coklat digigit oleh Harimau. Serigala juga bukan lawan Harimau. Saat ini, api di hutan semakin besar. Setelah mengalahkan semua hewan, Harimau kembali mengejar Mongli. Harimau terus mendekat sampai memojokkan Mongli di atas ranting pohon. Saat dia mau menangkap Mongli, dia berhasil loncat ke tali yang dibuatnya sendiri. Ranting pohon patah, dan Harimau terjatuh ke lautan api. Mongli akhirnya berhasil membalas dendamnya. Pelindung hutan, yaitu gajah, juga muncul tepat waktu. Membuat aliran air dengan gading dan pohon untuk memadamkan api. Hutan akhirnya kembali damai. Dan Mongli kembali hidup bersama kawanan Serigala. Biarpun Mongli terlahir sebagai manusia. Tetapi dia selalu menaati hukum hutan. Dan hidup dengan caranya sendiri. Biarpun manusia kelihatan lemah di depan hewan. Tetapi Mongli mendapatkan rasa hormat dari para hewan dengan caranya sendiri. Ini membuktikan bahwa manusia dan hewan bisa hidup harmonis bersama.